Plastik merupakan material yang terdiri dari rantai panjang karbon dan beberapa elemen lainnya. Plastik sering juga disebut sebagai produk polimerisasi. Karena harganya yang ekonomis, plastik sering digunakan sebagai kemasan dari berbagai produk. Manfaat plastik memang sangat beragam, namun yang menjadi masalah adalah ketika manusia belum bijak untuk mengelola dan menggunakannya. Jika melihat catatan terdahulu dari awal World in Data pada tahun 1950, plastik hanya diproduksi sekitar 2 juta ton per tahun di seluruh dunia. World Economic Forum memprediksi jumlah produksi plastik akan bertambah 562 kali lipat atau sebesar 1.124 juta ton di tahun 2050. Dari jumlah produksi yang terus melambung, pencembaran sampah plastik bisa merusak lingkungan, memicu-munculnya penyakit pada manusia, dan juga merusak populasi hewan-hewan di perairan yang tergerat ataupun mengonsumsi sampah yang sulit terlurai tersebut. Tentunya, semua orang pasti tidak ingin adanya polusi plastik di dunia, namun bukan berarti di dunia harus tanpa ada plastik, bagaimanapun juga manusia masih membutuhkannya. Beberapa penelitian masih terus mengembangkan inovasi untuk merubah sampah plastik menjadi sumber energi, seperti mengkonversi sampah plastik menjadi bahan bakar padat, bahan bakar cair, dan bahan bakar gas. Peran berbagai rantai elemen dari hulu ke hilir masih terus dikampanyekan. Beragam gerakan kayak hidup bebas plastik terus disebar, seperti mengganti alat makan yang biasanya menggunakan bahan plastik, diganti dengan yang berbahan dasar bambu, dan menggunakan sedotan stainless yang bisa dipakai berulang kali. Ada pula sebuah gerakan untuk diet kantong plastik. Mereka selalu menganjurkan untuk menggunakan paper bag, ataupun tas kain sebagai mengganti kantong plastik. Selain itu, dari rantai tengah, edukasi cara bijak menggunakan sampah terus dilakukan ke beberapa sekolah dan masyarakat. Dari tingkat kota ataupun daerah, kini sudah tersebar petugas bank sampah yang mengelola sampah plastik. Selain ikut berpartisipasi mengurangi polusi plastik, masyarakat juga bisa mendapatkan sisi ekonomis dengan menjadi nasabah bank sampah. Pihak pengelola bank sampah mengubah pola ekonomi linear penggunaan plastik menjadi ekonomi sirkular, agar tak ada lagi kemasan plastik yang terbuang sia-sia. Upaya-upaya masif tersebut rasanya masih belum cukup, apabila penggunaan kemasan plastik masih secara masal diproduksi. Harus ada upaya kolektif dari setiap pemangku kepentingan bersama-sama mencari solusi atas permasalahan polusi sampah plastik. Terima kasih.